Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di ROG, riwayat orang kudus edisi 16 September. Hari ini kita akan membahas riwayat hidup Santo Siprianus dari Kartago, martir abad ketiga. Sebelumnya silahkan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang tahu tentang kisah para Santo Santa, sehingga kita semua bisa hidup semakin kudus lewat ladan hidup mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Vascius Cecilius Ciprianus, lahir sekitar tahun 210 di Kartago, kekaisaran Romawi, dalam keluarga kafir yang kaya raya. Dia mengajar retorika dan sastra semasa hidupnya yang masih kafir. Di umurnya yang ke-35 tahun, dia menerima ajaran iman dari Santo Cecilius dari Kartago dan kemudian dia dibaptis. Pertobatannya ini mengubah sifat hidupnya, guys. Dia mulai membagi-bagikan uang dan harta kekayaannya kepada orang miskin dan bersumpah untuk hidup suci. Ia kemudian masuk ke dalam hirarki gereja dengan ditabiskan menjadi diakon, kemudian menjadi imam, dan sekitar tahun 248, ia menerima tabisan episkopal sebagai uskup Kartago. Eits, teman-teman, kalau ada yang bingung, kok bisa cepat banget sih? Baru dibaptis, gak lama jadi diakon, pastor, terus jadi uskup lagi. Nah, ini karena situasinya masih abad-abad awal ya, guys. Belum ada alkitab dan belum ada juga ketentuan-ketentuan menjadi diakon, imam, dan uskup, guys. Jadi dimaklumin ya. Situasi saat itu, gereja ada dalam penganiayaan dan perpacahan karena pertentangan teologis. Penganiayaan orang Kristen oleh Kaisar Desius menyebabkan beberapa orang meninggalkan imam mereka. Siprianus sendiri memilih untuk tetap memimpin umatnya dengan sembunyi-sembunyi supaya gak ketahuan sama orang-orangnya Kaisar Desius. Desius ini pinter, guys. Dia gak bakal membuat orang wafat jadi martir. Karena justru dari kemartiran itu orang jadi makin berani. Nah, strategi ya, yaudah ditangkep-tangkepin orang Kristen, dan mereka disiksa terus-menerus tapi gak sampai mati, guys. Pokoknya sampai orang ini mengakui kalau Kaisar adalah Tuhan. Dan strateginya ini berhasil. Gak sedikit orang yang murtad dari imam Kristen. Di masa ini ada dua kelompok ekstrim, guys. Ekstrim pertama adalah kelompok yang dipimpin oleh Novatus dari Kartago. Ia dan kelompoknya menerima dengan tangan terbuka orang-orang yang udah murtad kembali ke gereja tanpa perlu penyesalan dan laku silih. Ekstrim kedua adalah kelompok yang menolak seluruhnya orang-orang yang murtad. Mereka menolak memberi pengampunan dan kehadiran mereka yang murtad ditentang dalam jemaat. Dan kelompok yang ini dipimpin oleh Novatianus. Dalam hal ini, Cyprianus kemudian mengadakan sinode para uskup di tahun 251 untuk mengambil jalan tengahnya. Hasilnya adalah orang yang murtad masih boleh diterima di tengah jemaat. Tapi harus dengan suatu masa penyesalan tertentu dan sakramen tobat, baru dia boleh mengikuti kembali perjamuan kudus. Novatianus sangat menentang sinode ini dan membuat gereja tandingan. Dia dan orang-orangnya mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang uskup Roma atau paus tandingan. Paus Santo Cornelius yang adalah paus sah pada masa itu kemudian mengekskomunikasi Novatianus dan para pengikutnya. Karena para pendukung paus Santo Cornelius cukup banyak, yaitu Santo Cyprianus dan para uskup Afrika Utara, maka bidaah Novatianus ini dapat diredam dan perlahan menghilang. Nah, di saat yang sama, kelompok Novatianus juga mengangkat Maximus sebagai uskup Kartago versi mereka. Plus, ada juga orang-orang yang dari dulu menentang Cyprianus sebagai uskup Kartago. Mereka mengangkat Fortunatus sebagai uskup tandingan. Jadi total ada tiga kubu guys yang memperebutkan kursi uskup Kartago. Tapi, karena Cyprianus punya pengaruh yang sangat besar, perlahan kedua kelompok yang lain juga melemah dan menghilang. Selama menjadi uskup, Cyprianus juga dihadapkan pada suatu wabah bernama Plague of Cyprian, yang terjadi dari tahun 249 hingga 262. Wabah ini memakan korban hingga 5.000 orang per hari pada saat puncaknya. Tetapi Cyprianus tetap berkarya di tengah umat dalam wabah ini dan membuat dukungan kepadanya semakin besar. Berlanjut ke tahun 256, penganiayaan yang baru terjadi di bawah Kaisar Valerianus. Salah satu korbannya adalah Paus Santo Sixtus II, yang wafat bersama tujuh diakonya di bulan Agustus 258. Cyprianus pun akhirnya ditangkap dan dipencarakan atas perintah prokonsul baru bernama Galerius Maximus, tanggal 13 September 258. Pemeriksaan terhadap Cyprianus dilangsungkan terbuka dan intinya, Cyprianus menolak mempersembahkan korban bagi Dewa Dewi Kafir. Dan dalam pengadilan ini, Cyprianus dijatuhi hukuman mati menggunakan pedang. Saat eksekusi, Cyprianus membuka sendiri bajunya, berlutut, dan berdoa kepada Tuhan. Ia lalu ditebas dan wafat tanggal 14 September 258. Nah, teman-teman, ruwet kan perjalanan hidup Cyprianus? Ada uskup tandingan, paus tandingan, terus belum lagi ada penganiayaan. Mungkin kita bisa ingat-ingat terus guys, kalau kita lagi ada dalam kesulitan yang, aduh, udah gak kuat nih. Ada orang-orang yang jauh lebih sulit hidupnya dengan permasalahannya yang jauh lebih ruwet guys. Contohnya ya, Santo Cyprianus ini. Kalau teman-teman ada dalam masa-masa yang sulit, bersyukurlah. Syukurlah, karena itu merupakan saat-saat kita sebagai pensilnya Tuhan diserut supaya lebih tajam. Supaya kita bisa dipakai Tuhan buat menulis lebih banyak surat cinta ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, jadi riwet Santo Cyprianus sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROG edisi selanjutnya. Vale! Terima kasih sudah menonton!